Kita acting istilahnya kan Ya gue main aja ya Ini karakternya begini gini gini yaudah Saya ga bisa nangis dulu kan Susah buat ketawa buat nangis kan susah Dabing aja saya belajar ketawa lama Artis saya dulu Alhamdulillah biar terkenal Dua atau tiga sutradara tuh merebut dulu bang Asik Semua sekali saya Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di KMC Channel dalam program Kerasi Podcast bersama Berkerasi bersama saya Eric Zarol dan saya Cecilia Belgius dan dengan bintang tamu yang spesial Oh tentunya Aku kalau Ingat kakak ini nih Ingatnya sama bapak pembaruannya Orang Turki Siapa? Kamal Attarik Hehehe Hehehe Jadi tamu kita ini Kamal Kamal Masuti Yang suaranya ganteng itu bang Iya Film-filmnya viral semua Spesialis PU Suara muda ganteng Hehehe Siapa lagi Iya kan? Oke Kita panggil saja dia Kamal Nasudi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Juga diundang disini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kamal Nasudi Halo Tapi kalau dia sudah bertobat Kamal Nasudi Saya ada juga bang Kamal Nasudi Karena Bang Kamal seorang Daber Betul Tapi kalau aliran sungai Benjir Kamal Nasudi Kering 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 banyak orang bilang Gue Nasudi On Gue pikir lu Nasudi On Bukan bang Gue off Nasudi On Jangan tulis kalau off Bener-bener 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 Mikir lagi Bu Gam Gimana kemarin ya? Alhamdulillah baik Sehat-sehat semua ya Produksi apa nih? Ya biasa Dabing-dabing aja Sama Emang kerjaan kita gak Kali aja ada sesuatu yang spesial Spesialnya paling terakhir Jadi panitia mancing aja Tapi itu Daber Mancing dimana bang? Pasti ya? Kemarin di tajur Daerah tajur Bogor Seru-seruan jadi Daber pada kumpul Silaturahminya Ngadain lombok mancing deh Itu semua Daber? Banyak sebenarnya Siapa aja yang mau ngikut Semua Daber hayo Cuman kan ya Ya karena kebanyakan yang hobi mancing gak banyak Ha? Jadi ya Yang ada Tapi cukup lumayan Bisa 20 sampai 30 orang Kadang-kadang Makasih saya gak diundang Printer segala macam Ya udah sebenarnya Cuman ini mau nangkemana? Dan gitu dong Bisa enggak salah Panitia kan merasa berdosa Oh iya Memulai karir itu dari Kecil jadi Wah kecil banget bang Hampir kinjek Semua kinjek Gimana tuh ceritanya bisa terjadi SD lah dulu SD lah dulu Awalnya saya suti Oke Artis saya dulu Widi Bagian Alhamdulillah Biar terkenal Tidak Kau gak terlihat Tidak Tidak Memang aktor beneran Om Diki juga Oh iya Banyak Ya kan awalnya Sibuk Gini nih Panjang ceritanya 2 hari cukup gak? Gua tidur Gua tidur Gua tidur Gua tidur Gua tidur Gua tidur Jadi awalnya dulu kan Modeling-modelingan Masih kecil Asik 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 Kurang sicil banget di kakakal Sarang dari Nara Siap Siap Jangan dicemewew Cemewew What the fuck Just like Terus Terus Sudutnya apa Modeling-modeling Tiba-tiba ada kelasnya Bikin kelas drama Di lomba drama Akhirnya udah mau bikin Sanggar Masuk deh Di situ Sanggar itu Aduh lupa bang Tahun 93 apa? 93 atau 95? 95 95 ada bingnya 94-95 ada bingnya Itu 93an masih Teateran Sanggar itu Sama Ada si penulis Siapa ya dulu ya Pernikahan Dini Kalau gak salah Itu dia Mbak Kok gue lupa Maka namanya lupa Iya Nama dia Akhirnya yaudah Produksi-produksi Produksi Gak tau kenapa Pada cabut tuh Pada ke sanggar-sanggar lain Nenong bocah dan sebagainya Saya kebetulan punya ipar Memang suka jadi penjahat Nen tuh di TVRI Iya Alhamdulillah Iya Alhamdulillah Adek belum tau 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 Bagus ke TVRI sekarang Keren Iya Terus Ipar ngebawa lagi ke TVRI Itu udah sering ke TVRI juga Latihannya ke TVRI seling mentes-mentes lenong Tuh awalnya dulu tua baru Setelah Keluar sanggar itu Diajak Ada kebetulan casting butuh anak kecil Oke Deadline tuh Setelah deadline tuh Memang anak kecil jarang saat itu Udah langsung Oke Abis tes baca Langsung berangkat ke Provokerto Wih Itu film? Film Film anak dulu Eh Ya film keluarga gitu lah TVRI itu Oke Udah setelah itu Berapa film diajakin juga kan Jadi banyak Sampai Karena anak kecil jarang Dua atau tiga sutradara tuh Berebut dulu bang Asik Asik Semua sekali Semua sekali Akhirnya ternyata Jumbali Bukan Jumbali Bang diomongin bang Jumbal-jumbali Iya Udah tuh Sampai Mas Tio Jarod dulu Mas Eros Jarod itu Mama dia yang ikut Udah Karena Lucunya dulu gitu Jadi Ketika negosiasi Saya masih SD Kakak saya gak Ikut naik kan Gak tau gak boleh Gak tau Emang gak tau kan Gak tau deh Gak tau deh Itu saya Dibayar deh Segini ya Iya aja Potong 10% ya Iya Terus Kenal kru Setelah berapa film tuh Sampai saya pernah Ini kepanjaran gak sih Ini kepanjaran gak sih Gak apa-apa Gak apa-apa Senang ya Terlebih panjang Dibajar gak wala Dulu Almarhum Mas Reza Pahlawan Penyiar berita Lagi belajar dan istradara juga Maka saya Yang jadi ibu saya Istrinya Omni Zarzulmi Oke Jadi jualan koran tuh Suritanya Di pancoran Iya Kita kan korannya jualan beneran kan Iya Tiba-tiba orang beli beneran gimana Kan kamera nyolong Ya udah Kita berlagak bisik-bisik Mempeti spion dikit Pak Koran bekas Hah Apaan Koran bekas Biar gak ketahuan kamera kan Sudah summit aja Dulu harga koran masih 200 apa Ya udah Terus hari kedua syuting lagi Ada kamtip Alhamdulillah bang Bener-bener kamtip paket truk Terus Dikit dong Wah Ini perasaan gak ada di Ada ya kan Kenapa nih Saya lari bang Bener-bener lari Udak-udak Udak-udak Nah itu masih ada tuh sampe sekarang Postnya tuh Cuman udah bagus Post polisi dibawa pancoran situ Yang dari Tebet ke arah pancoran Nah itu disitu Wah lari shot Wah itu kamera kan Dia lari ya kameramen kan Kan dia ngeliatin bang Tuh kayak dia kan Ngeliatin begitu Mantengin Dia malah ketawa-tawa bang Gak dia kan Oh dalam hati apaan kagak Sampai Om tolongin om Baru Wah 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 Ini ngambil ria dong berarti Ambil adegan ria gitu dong Kakak dipake Emang dia ngadek dong Kalau dipake bang gapapa Iya udah Sampai kamtip Wah Saya pikir Kalau orang beneran deh Dalam hati kentut Sampai lari-lari Tuh kayak gitu Ini adegan kasino Indro ya Satu tentara ketipu Udah tuh Akhirnya Berapa film Sampai film festival Anak juga Sama Pak Darmawan Dulu suradaranya enak tuh Saya gak bisa nangis dulu kan Susah buat ketawa Buat nangis kan Susah Dabing aja saya belajar ketawa lama Udah tuh Mau nangis itu suradaranya Emang keras sentuhannya Jadi dulu tuntutan dari sanggar pertama Kalau bisa main Sebulan mau syuting Itu udah lepas naskah Ajarannya dulu begitu tuh bang Saya diajarinnya Jadi ya Karena peran utama Judulnya apa dulu ya Tentang ayam deh Jadi dia punya ayam segala macem Ayamnya dicolong Padahal ayam buat Ayam telung gitu segala macem Ayam dan nabi Tentang ayam Tentang ayam Tentang ayam Tentang ayam Tentang ayam Tentang ayam Itu dia Pas adegan itu Udah pikirannya besok Shooting scene ini lagi Nangis nih Adegannya alam dicolong Tidur bangun Ayam udah gak ada Nangis nih Udah bingung tuh Sampai pagi itu shooting Akhirnya diganding ini doang Yes Ya Mal ya Kamu begini ya Ini ya Itu kena banget Tianti bang Ya om Ya om Ya om Ya tiduran bangun langsung Ngalir aja ya mata Nganis Enak banget main Kalo udah main kayak gitu Kalo gak salah sih kabarnya dulu Di festival film anak itu Menang filmnya Wihdi Kabarnya ya Kabarnya sedih lagi Paling masih keksil kan gak inget Dila sampe Ngedit filmnya dikasih liat Filmnya masih gunting-gunting gitu kan Gak nyambungin kan Wah iya dulu Sini liat sini liat filmnya Oh iya Kaya gitu Nah Kenal sama om Harjanto Dia itu Begawai TVRI dulu Kru juga Talo gini lagi Tunggu Tunggu ngitung ada tiga tadi Tiga Tiga Kelilipan Takut matanya bersin kalo kelilipan Takut matanya bersin kalo kelilipan Pokoknya utriah Dabang kuliah Banti poin Gituin Gituin Tunggu 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 Nah Kata om Harjanto Mal Pas di TVRI juga tuh lagi mau reading apa apa gitu Mau Dabbing gak? Mau ikut dubbing gak? Pernah ikut dubbing gak? Saya inget dulu guru teater saya itu Sanggar saya itu Pernah ngajak dubbing di Santos Film Harmoni Harmoni Dia dubbing saya ngikut tuh Gak tau kan dia juga dubber juga ternyata Dabbing Aduh namanya siapa Kugul lupa lo Tadeng kalo inget ya Inset aja namanya Maaf ya Mbak Udah tuh Cuman Kak Pipit Bukan ya? Bukan Bukan Kak Pipit Bukan Kak Pipit Siapa sih namanya? Tapi ini udah suka kak ngobbednya ya sama Kak Pipit saja Gak kenal Beda era tuh saya jauh banget Gak kenal ini Cuman memang jalur-jalur filmnya kan, Teperi kan, kabarnya ke dia kan Ya udah tuh, ikut pertama kali tuh, kelas 3 SD inget banget Cuman jadi anak kecil, main HP, lapor ke polisi, halo halo, iya disini ya, udah gitu doang Itu nungguin banget, mau tayang, kapan tayangnya nungguin Itu film orang apa udah kartun kak? Orang, film orang gitu, gak tuh film orang Indonesia? Bukan, film luar Oh itu pertama kali jadi dubbing? Pertama kali masih dubbing, belum jadi dubber Belum resmi, gue dubber Oh iya, pasti gak ada judul ya, belum? Aku ingat bang, udah Nah gak lama, pas dia nanya begitu tuh, om Harjanto, pernah dubbing? Pernah sekali om, tapi begitu doang, saya gitu Oh yaudah, akhirnya diajak, ngikut Udah mulai dari saat itu, kesenangan dubbing Filnya awal dubbing nih pas saat itu gimana kak? Filnya? Filnya ya, selesai ya, kita kan ini kadang-kadang nih sama ruang, kita kan main Bermain kan, kita dibatasi sama mikrofon Bermain kan, kita dibatasi sama mikrofon Saat itu kan, masih lupa Kalau kita acting, ya mungkin ya bang Kita acting, istilahnya kan Ya gue main aja ya, ini karakternya begini, gini, gini Ya udah, wah, itu kan saya menjadi itu Kalau ini juga, walaupun kita menjadi itu Tapi kan, batasannya ada Ya, vipsingnya gak boleh lebih Karakternya kita gak boleh over Ditambah lagi, mikrofon ini, teknik miking itu yang gak gampang ya bang Kayaknya sih gitu Masih SD, udah ngealamin yang kayak gitu tuh, i Alhamdulillah deh Kalau punya duit mah mungkin gak mau Anak-anak BU Sekarang, boleh ngomong angka Dulu, syuting film, perang utama Saya cuma dibayar Kayak gue sampe 300 Syuting, saat itu ya Ya, saat itu dengan dolar masih 2.500 Sampai UMR, uang sama sih, 90-an Iya Saya dibayar segitu 10 hari Diajak dubbing Seminggu, 2 kali paling ya Atau 2 minggu sekali Dia 2 minggu, saya bisa dapet seangka itu dulu tuh Berasa ya? Ya kan, ya berasa Jajan saya banyak Di SD ya? Tami nya banyak dong, mulai titan nya? Gak boleh, gak gitu Gak boleh nyokap Yang jelas, Alhamdulillah Bayar sekolah gak usah, mik Engang ngel nyokap ini Gak usah, mik Udah nih, ada duitnya Bayar sendiri Pengen beli sepatu gak usah, mik Ada Ya kan, SD udah bisa beli sendiri ya Ya Alhamdulillah Ya kan kan memang gunanya begitu Jadi Bapak saya, anaknya banyak Hehehe Di bongkong Iya Saya udah bisa dubbing Terus dia jualan koran Hehehe Dia udah kenal ga? Dia udah cantik ga? Hehehe Hehehe Jadi ya, larinya sebelah kanan Kalo udah kenal, saya tanya pak Kira-kira gimana biar gak diudah cantik Kita ketamunya acting Hostnya asli Hehehe Hehehe Orang acting di bener lho Hehehe 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 Pertama kali sebenernya memang disatas? Engga, pertama kali Akhirnya kerjanya di TVRI What di TVRI? TVRI, dulu filmnya apa ya Osi, Orin Engga ikut itu Itu dulu saya udah jamannya Telenovela Labirin kalo gak salah Oh iya Rumah-rumah Mas Areo Ketemu juga Mas Wiwit Kartun juga dulu Sempet perang lewat Aduh lupa tuh di Tebet Akhirnya teh kartun di Tebet Lupa nama PH nya apa ya Ketemu Mas Oni Bukan Oh bukan Dideket pasar tebet itu Deket Gelayel situ Ini Mas Sindho apa-apa gitu dulu namanya Udah tuh ketemu disitu Baru ketemu Mas Oni Oni Tuyo Terus sama yang jadi Filmnya Yaiba kalo gak salah Saya perang lewat Baru Minky Momo Wih Minky Momo Buku Shindo Itu masih kecil tuh Ikyu San Itu film-film pertama deh tuh Ikyu San jadi Teman-temannya lah bang Saya juga lupa Nanti SD bang Dabing nih kalo Kan suka diantarkan abang saya Kalo dia gak bisa nganter Kelas 5 SD Nangis Naik bis sendiri Nangis saya Dari mana-mana Bisa-bisa tembok mengurupai kasur Itu kasur ya Naik bis Lu sendiri dulu Sediri naik bis dulu Oke Sampai ngalamin yang namanya Dipala Dulu nih ya Sekarang misal lu menonggan aman Dipala Terus Yang namanya Apa sih orang kelainan begitu Apanya Dulu udah SMP sih nih Iya Udah bing di Roksi Nunggu Karena rumah di daerah percetakan Naik bis ke Roksi kan di atrium dulu tuh seberang itu Nunggu bis gak dateng-dateng ya Tiba-tiba ada orang mukanya codet gitu Gini 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 Mau kemana dek Mau kerja pak Di mana? Di daerah Roksi pak Mau 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 deket-deket Ada orang padahal kiri kanan Tapi gak terlalu rame Ikut saya aja Ke Pasnakan saya Enggak pak makasih pak Enggak pak Si polos kita bener-bener gak ngerti apa Enggak pak makasih Udah ikut aja Yuk ikut saya yuk Enggak pak Diem tuh Ada berapa tel gitu berapa detik Mau saya isep gak? Hah? Apaan pak? Ya maaf ya Nih sorry ya Nih bis Nih bis Nih bis Apaan pak? Mau saya isep gak? Astagfirullahaladzim Langsung buru-buru di depan ada bis Saya naikin tuh bis Mau Terus kemana tuh bodo amat ya Iya naik Sadar-sadar digambir Ini bis mau kemana ya Allah Oh Bayar dua kali Hahaha Penting selama Alhamdulillah Itu kayak gitu Dipalak segala macem Ngalamin lah Ditolongin kenek Indah-indah Selama sekolah itu tutup Udah bikin gak ada SD SMP sama itu ya? Pas SMP kan kita ngalamin dilarang Udah bingung tahun 98 Ya 98 98 jadi sampe Kan dapet SMP Negeri Iya Saya di Johar Baru dapet SMP 28 Tapi karena dulu Negeri kelas 1 itu siang masuknya Iya Kalau saya masuk siang gak bisa kerja kan? Iya Akhirnya saya ngambil swasta di Johar Baru Namanya umum Sekolahnya namanya umum Hehehe Halo Hehehe Halo Halo umum Sekolah dimana emang? Di umum Di umum Iya umum umum mana? Namanya umum Hehehe Ya udah Itu karena Supaya siangnya bisa Kerja Bisa daping Alhamdulillah Tahun pertama Kelas 1 tuh masih campur daping Kalau gak salah Cahu 3 dulu masih cahu ya Iya Catur bulan Iya Iya Itu udah cahu Terus Yaudah Dilarang kan Dabi Dilarang apa dia abis sih bang? Oh iya Dilarang kan? Dilarang kan? Lalu belum kelas inggris SMP kelas 1 Hehehe Dia belum lahir Oh Dulu melahir Dilarang kan? Nyari pengen Ya karena nyari pengen Ya siswa lah Atau apa Atau enggak Ada Kompetisi aja Pengen aku Pengen Masa sih gue gak bisa ranking kan G Bisa lah Berarti saya gak langsung Fotodidak ya? Udading itu ya? Kakak-kakak ini yang mengajari saya Hehehe Jadi Tidak pernah ketemu anak Hehehe Kan ketenaku Dilarang belum dibanan Ya artinya ketemu abang Hehehe Yang ketemu abang udah lulus Emm Oooh Udah dilarang Dabing Tapi yaudah jadi sekolah, mulai pacaran Jangan, jangan, jangan Ah itu suka Edit, edit Pacarnya mau edit SMP, SMP Masalah dulu Berarti mulai dubbing lagi kan itu kan sempet off, mulai dubbing lagi kapa? SMA kelas 1 Itu udah di CAF? Udah di CAF kayaknya Karena dulu era SD sampe SMP itu di PT Cut dulu ada namanya Temet juga Sarjo Bilangang Pasaraya, PT Cut dulu tuh Disitu sama Pak Daryon almarhum Kan TPR juga dia kan Kalau berapa ya Pak? Berarti 96-an ya, 95-96 ya Gue soalnya sama kamar tuh 2008 Ya, film apa dulu ya? Oh tuh lama-lama tuh Jauh itu 2008, belum di 2002 akhir Oh iya baik Oke baik Jangan gitu sama yang kita temuin 2008 Maksudnya 2008 Jackie Si Jackie Nah berarti udah di CAF itu udah ikut sama Masih di tiap film-film kayaknya Shinchan segala makin udah ikut Shinchan ya Ini gak ngikut film-film sejenisnya lah Semua produksinya MMMMG ya Banyak itu filmnya apaan aja ya Bang kalau ditanya ya VR trooper Ya itu Minky Momo dulu kan mereka juga kan Kalo Teng tuh di itu juga Eh Teng baru 2002 ribu ya Wah Lupa Gue kebanyakan filmnya tonton Hahahaha Nah saya kan tuang duluan Saya akan main sama abang-abang aja Jadi cepet tuanya ya Hahahaha Iya Kan dulu dubbing bareng ya Bang Dubbing begini bareng nih Set kiri kanan Main tiga Bangku tiga Orangnya lima Bayanginnya film Tsubasa Tsubasa kan dua hatim berantem Tujuh koloran Sodok begini, sodok begini, sodok begini Tidak ngomong kan Oke ham tarung Ham tarung kalo naik reta Kedua kandang Hahaha Betul Betul Ham tarung Ham tarung Ham tarung Gue jadi belor tuh belor Belor tuh yang mana ya Ada kacamata aja deh Ooooooh Yang gak on ya Hahaha On on Iya Eka versi yang pasang-pasang Odu beler Hahaha Pelor pelor Hahaha Tidur mulu kerjaan Tuh asal murahnya jadi pelor Gara perang pelor Iya Hahaha Enggak loh Bingung 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 Film yang ikonik Ada ga? Film yang ikonik apa ya bang Paling Kalo ditanya begitu Suka bingung ya Hahaha Oh mungkin di Frozen Frozen ngisi jadi Hans Apa gue disi ya Hans penjahat tapi dia Gimana sih kak? Apa dia? Satu kalimat dong Satu kalimat Nama cewe siapa ya? Elsa Elsa Bukan Ana Ana Cukup bentar Oke Halo Ana Ana Aku ingin bersama dengan Ana Gimana lagi ya? Gue lupa Hahaha Tanyakan Ya itu kan nyanyi itu Mantik lagi mantik Taruh 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 Itu Lima 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 Hahaha Aduh Aduh gimana tuh ya Aduh gimana tuh ya Aduh gimana tuh ya Hebas Jangan kan Jangan ini Jangan biopreson motor rumah Aduh Iya Harus Ana Aduh Anak Anak Hehehe 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 Kalo aneh salah ya Hehehe Kita megang gitar lagi Hehehe Ana Aku ingin sekali bertemu denganmu Apakah kau mau jalan bersama aku malam ini Hehehe 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 Gak aneh ya Kalo jadi itu apa Hehehe 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 Bang Erick gimana, gak apa-apa lah kan ada dia, yaudah percaya aja sama dia, kalo gak ada dia kita kejar Ya gak bang? Udah, dubbing sampe jam setengah empat Belum lagi kakak Liz tuh, ya gak? Kita udah teleliteria, Liz baru dateng Matelat Tiga, Liz dateng Liz, maaf Liz, lo belum kesini ya? Proses dubbingnya gila ya? Proses dubbingnya ya Alhamdulillah Mata kita terang Ya kan dubbing bareng Dubbing bareng ya? Set, begini udah Sebelah kakak ini dong, kakak senior ada gak? Adik, adik, adik Anak muda, anak muda, anak muda, anak muda Adik, adik, adik aja Adik, adik, adik aja Oke Ini kita lagi podcast sampe nostalgia sih bang Ini bingung loh dede tadi Sorry ya, tadi udah betul Maka nyampe Udah tuh dubbing, ya kan berganti ya Set, dubbing bang Erick Bang 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 Dan kita tidur gantian tenggelam Ntar, kalimat, dua kalimat, tiga kalimat Gantian, bang 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 Suka juga tadi gantian Lama-lama kan telet Bang abangnya Dabbing bang Itu Kayak musik malah jadi Ya, kayaknya gitu kan的 Malang Berlaku banget Enggak nikmat tidur je kan Gantian Udah gitu, gak dibaya Udah gitu alhamdulillah Kau kemana tuh orang, kabur Oh gitu, mau agapnya lain Nggak jadi tiga dong Lati Kalau dulu kan pada nginep-nginep Dabing banget ya Dabing nasi bareng Jadi makan waktunya juga Untuk proses panjang buat dabbernya Tapi kalau untuk filmnya cepat selesai Jadi kadang ada yang jam 3 pagi Baru mulai Bingung kan? Bingung jam 3 pagi baru mulai Film 3 pagi baru mulai kelar nih film setengah 4 Wih kelar, ayo film selanjutnya Lati seharian dong Bisa seharian Beda film lagi Jadi kayak anak asrama ya Alhamdulillah Kalau dibayasnya oke ya Terhadap Terhadap Nah Sukanya apa di dunia dabbing? Sukanya Seru sih Seru ya Seru lah dabbing seru Cuan ya iyalah itu kan Cuan tapi nggak usah diomong kalau cuan Duit emang di cuan Tapi ya have fun, happy aja Banyak belajar juga ketemu senior Dari segala kalangan ya Maksudnya tua, muda, mau kayak gimana juga Banyak ketemu lah Oke Kayak Apa ya Kerja bareng kayak gitu tuh seru banget Kalau sekarang kan Kita nggak tau cerita kan Dan akhirnya kita menjadi pria-pria penggosip kan Eh tadi si Anu gimana sih itu Anu? Ya nggak? Mau lu bapak-bapak tua nih dabbing Mau bewokan ya nggak? Nih itu peran lu tadi Akhirnya gimana nih? Eh kalau kita nggak tau Kalau dulu kan masih Maling nggak Oh si Anu gitu Sambil main kan gitu Oh iya Kelar bareng Oh tadi gini jadinya Enggak masih suka nanya Lu bayangin yang begini Ngomongin Telenopela lu Terus Kalau lu juga ngerasain sih Jadi bingung Ini yang merana ini siapa ya? Tau namanya tapi nggak tau orangnya Jadi ya Mungkin gitu Ya nggak masalah Emang zamannya begini bang Jadi kita kadang-kadang suka nggak kenal sama yang lainnya kan Iya Jadi dulu silaturahminya Lebih sering lah Tiap hari kita silaturahminya udah ketemu kayak saudara Betul Dan untuk hijrah Satu hari ke studio lain mungkin agak sulit ya bang Karena nggak ada yang ngoling Maksudnya nggak sesuai harapan ya Iya Enggak emang Ya waktunya juga ada satu studio udah banyak kan Iya Kalau memang kita stay disitu terus ya waste kan gitu Ujungnya tapi ya Silaturahminya enak Sambil ngantri kan pada Siang ditanyain makan Mau makan apa? Catet Enggak bang? Coba dulu masih enak makan Yoi Catet Sore jam 3 Gorengan Enggak bang? Malam ada lagi Itu Larangan buat daber tapi dianjurkan untuk dimakan Kan gorengan kan nggak boleh Iya KT-nya Ini disini kan juga hasajanya gorengan Jangan banget Tidur 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 Iya Bagi kena kah Dibangunin Ala Masuk Aduhum Penamaran Ah Ini Kayak gitu gak aneh sih kalo misalnya liat senir-senir tuh kayaknya klop banget Kayak ini banget bondingnya tuh kuat banget gitu sih kok Bisa sampe seharian gitu Persaudaraannya kuat ya Ya mudah-mudahan kalian juga sama Iyalah Kita semua sama Yang disuruh lagi kita tantang Bungka Palmasyut ini dengan GAMES Game apa? GAMES 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 Sengaja tuh dibikin kecil biar gak terlalu kakak Amal Nah ini ada 10 pertanyaan yang harus dijawab cepat Aku ganjil ya Om Ya Cecil janjil saya genap Kita di ganjil genap GAMES 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 Kita mulai GAMES Ganjil genap Kakak Kamal Pilih jadi dubber atau VO iklan Dabur 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 Kana tau diri Hahahaha Protagonis atau antagonis? Anta Antagonis Kenapa antagonis? Menantang dong Uuuuuh Karena kebanyakan kalo pro Bukan yang ngecilin Lempeng-lempeng aja Kalo antagonis pasti Tiba-tiba karakter Mau nyoba Belajar terus Terusnya selanjutnya Nih Kakak Amal pilih studio asik PD boring Atau PD asik studionya bikin boring PD asik studio boring Kalo ga ada orang sepiti studio Dia kan kerjanya sama Bikin Bukan sama studio-studio Diam-diam aja Kalo ga ada orang sepiti studio Kalo ada studio nya ada Itunya kan? Spot fotonya Buat foto foto Oh itu Maksudnya itu kan? Gue ga temen foto foto Iya 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 Atau Atau Apa lagi? Tum bingung Oh iya gue Kakak Kakak Tapi lahir 2002 Cepet lupa Boleh-boleh kakin nih Oke yang keempat Honor kecil tapi kes Atau honor besar tapi tempoh Tempohnya berapa lama? Pertanyaan itu aja Tapi pertanyaannya ga ada yang bener Jebakan semua Pertanyaannya dilematis semua Oke Kok yang mana? Honor kecil tapi kes Honor besar tapi tempoh Tempoh-tempo Lanjut Lanjut Kelar dubbing Langsung pulang Atau nongki bareng teman-teman? Nongki Asik Anak-anak kurungan ngeet Anak-anak Yang ketah Dia menunggu casting Atau bergerak Minta-minta casting Diem Hehehe Hehehe Dia di wajud Banyak yang boleh Amin 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 Dari Hal Melut Lantai Dari inferred Tidak Pever Amin gue suruh bayar satu, coba 60 nih gue keluar sakit gigi atau sakit hati? aduh sakit gigi bang, sehat sih pengennya mau pertanyaannya begitu, sakit gigi aja deh kenapa kalau sakit hati? sakit hati panjang gak ada dokternya ya? oke, lanjut lupa bawa hp atau bawa dompet? mendingan mana? mendingan lupa bawa hp atau bawa dompet? mendingan lupa bawa hp karena saya udah dua kali hp ketinggalan panik sih, itu kan kantor kita ya kantor kita tapi ya, kalau emang kita bawa hp gak bisa makan gimana, sedangkan gue gak pintar buat gope, oppo dan sebagainya ya kan kalau ada handphone bisa tuh tolong transferin sini, ntar gue bayar sebenarnya mudahnya begitu tapi mendingan dompet lah bawa orang dulu old school padahal kan sekarang hp udah di dompet juga iya, makanya gue bilang tadi kan gue kesin jalan kalau bawa hp, panik ya? panik ya? kemarin bang, baru kejadian baru kejadian, pulang ngobrol-ngobrol tuh, di parkiran oh iya, balik ya taruh motor dulu, taruh tas, handphone taruh sebelah nih gue udah berangkat cuy, sampe studio mau beli rokok aduh, handphone gue mana ya akhirnya diantarin temen kebetulan si Irfan, ayy pan, makasih terakhir dibuka seliku atau diselikui? diselingkui diselingkui kenapa tuh? itu masa yang mana itu? kalo diselingkui gak merasa bersarang gimana, gimana, gimana kalo diselingkui gak merasa bersarang ini kate naro ya kalo diselingkui gak merasa bersarang kalo diselingkui kalo diselingkui ya kita jahat oke eh, jahati gue iya, iya, iya enggak curah, cucur hangat ini ngomong-ngomong pecelainan gue dateng gue enggak, selamat jadi dubbing nih pasti punya double favorit nih double favorit? banyak kalo cowok siapa, nanti siapa bang Yuda, bang Turi, bang Combi bang Ricci, bang Erick itu abang-abangan semua idola gue, sampe gue lagi dubbing karena saling ketemu kan tanyanya bang Erick, bang Erick pernah lebih bang lo keren bang, gue mau fans semua rata-rata pernah ngibituin emang iya sih dan take bareng tuh keuntungannya buat gue gue bisa nyontek nyontek tuh gak dilarang nyontek dalam artian bukan ngejiplak tapi nyontek, oh, udah begini tekniknya dia apalagi kalo ketemu yang senior galak tapi pura-pura kan iya, pura-pura galak tiba-tiba, ah lama banget sih lo itu kan ngegebuk banget lagi take begini, aduh salah eh 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 stop ngomongin gue bodoh banget ada yang begitu ngajarin ngeledek, mungkin orang ngeliatin jatuh nih, padahal mah dia ngeliatin gue kan, kalo kita mau ngambil sisi belajarnya, ya dia ngajarin gue kalo udah cepet juga, dia seneng juga iya kan seneng lah nah, secara gak langsung ngajarin yang cewee yang cewee aduh siapa ya? narabar-barah padahal gue banyakkan temen gue sama emak deh iya, gue dari kecil ya nah emang kan dia cowok iya, bapak-bapak dulu gue bontot iya sekarang gue tua kok pete gitu? ada anak baru, gue girang, regenerasi gue gak senengnya itu doang gue jadi tua iya, karena gue juga pernah baru siapa ya emak? siapa? siapa? banyak sih kayak Podepi nasiwi, Poenoi kak Iren, Bali banyak semua, i love you ajarin dong oke aku mau bertanya, dari sekian main di seberapa film itu ada gak toko yang kenal banget pas tidabingin kayak, ini gue banget nih dulu ngalamin anime Baby and I Baby and I itu ah, Baby and I apa-apa judulnya pokoknya tentang seorang kakak yang ditinggal, ibunya udah meninggal gak salah bapaknya sibuk sehari-hari kerja dia punya adik perempuan karena saat itu gue punya adik perempuan juga gue tapi masih SMA tuh dia ngejagain anak adiknya terus tiap hari nah itu kena banget jadi belajar juga kan dari film jadi belajar jadi informasi dan sebagainya yang makan dibuat iya 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 seru yes yeah iya iya Maksudnya film Ih sering abang Sering akhirnya sering Artinya saya merasa Woi saya sukses bisa memerankan Walaupun itu saya yang ber-acting Tapi ya enak aja Cuman abis itu capeknya tuh kalau nangisnya panjang Kita kan langsung take adegan selanjutnya Ini ingus masih banyak Aduh Gak sudah tisu lagi Ngurako dulu keluar Gak sudah terserah Gak sudah terserah Gak sudah terserah Tips untuk para daber baru Tips untuk para daber pemula Waduh Saya juga belum mateng-mateng banget Waduh Itu kan dari SD Sudah luar biasa Iya itu aja semangat aja Hormati ibu sayangnya teman Tandanya kamu murid Budiman Itu lagu ya Tapi bener begitu Sayangi Guru ya Sayangi Guru ya Ormati Teman Ormati Guru Sayangi Teman Boleh Benar Benar Tetep semangat Belajarnya terus Berasa tersaingin gak Nggak bang Alhamdulillah Gak takut sama rejeki kan gitu Karena saya lahir dari kesempatan Jadi Kasih kesempatan juga yang lain Yang jelas berproses lah Kalo emang langsung lejit ke atas kan Kesian juga bocahnya Kan gila ya kak? Iya Gak siap, fondasinya belum kuat Tapi kalo emang dia bisa semampu ya hebat Kita juga tepuk rambuka Tepuk tangan Alhamdulillah Saling menghargai, saling sayang Gitu aja Selain dari Aktivitas Wah mancing bang Sekarang lagi Amat jadi Mampuk mancing Sama jadi aktor konten Tolong konten di Instagram Iya Tapi gitu isinya Tidak udah serius Terus jadi Ah begini dia Bini ya suka nyala-nyalain Tato isinya Bang, nyalain lampu Tentang banget Apakah ini Situasi ini lho ya Sempat ada Emang begitu Lucu tadi Tapi bang begitu Iya Ambal olahraga pagi-pagi udah nilai gue Bang kamar Kita kamar Hari pagi Ya udah ini sama aja sama gue Tempatnya doang GBK Isinya nyari somat Iya Sian tau Makanya jualan Ke geja dari mana? Itu bukan ide bang sebenernya Itu lahir dari kenyataan Pengen banget main basket padahal gak bisa Main futsal juga gak bisa kan Yaudah banyak gak bisanya deh Tambah lagi perut mulai Banyak kemajuan Perut banyak kemajuan Kalau Balok Lauri menang mulu Perut duluan dan gampang Yaudah tapi banyak yang jualan Sehat Yang penting sehat Di kelilingnya sekali doang Kita juga jalan Aku motor-moto Emang konten Aduh bentar Hahaha Oke Oke Dabar Demikian tadi Bicara-bicara kita dengan Dabar yang merintis karunya Dari SD Kasih SD Sampai sekarang Dan selalu laris Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Suara ganteng Suara ganteng Suara ganteng Hampir semua TV ada suaranya Hahaha Yang harus sedihkan dari Bung Kamal Nasuti Untuk para Dumpover Atau para Dumpover kumula Adalah Sayangi teman dia Oh iya Hormati gurumu Dan sayangi temanmu Hahaha Hormati gurumu Hormati gurumu Dan sayangi teman Dan selalu semangat Untuk menjadi Solid cover Iya Oke selalu stay tune di KMQ Channel Dan jangan lupa Bersama berkreasi Jangan lupa Oh jangan lupa follow IG kami KMCE Studio Aku lo black Kenapa jadi opening lagi Kenapa jadi opening lagi Sampai dong gue Gue kapan tidurnya Oke Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan komen Like Share Linknya ya Dan jangan lupa Diklik loncengnya Biar dapetin notif dari kami Oke Dan follow IG kami KMCE Studio Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Abang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih